Gue masih berusaha, gue masih berusaha Yaudah tadi kan aku bilang, ini bukan salah kamu, ini salah aku Aku yang terlalu maksain kamu buat sayang sama aku Makanya sekarang aku pengen kita putus, aku pengen ngerelayin kamu Buat kamu sayang lagi sama cinta Tinggalkan ku, sempat sia-siakan aku Tapi ya itu dia, cinta itu adalah perasaan Cinta itu gak bakal bisa untuk dipaksakan gitu Dan itu yang dirasakan sama mereka berdua gitu Lu tau kan, gue tuh berusaha, gue udah berusaha Gue ingin sama lu, gue untuk kita sama lu, gue berusaha Ya tapi percuma, Fi Aku cuma pengen kamu bahagia sama cinta Aku pengen ngerelayin kamu sama cinta Aku pengen ngelepasin kamu sama cinta Itu doang yang aku pengen Karena aku pengen bikin orang yang aku sayang bahagia sama orang yang dia sayang Tapi disini gue ngeliat kalo rasa bersalahnya Dwi lebih besar dari rasa bersalahnya aku Dan disitu kita pun ngeliat kalo misalnya Alvinya ini langsung pergi geng Sakit itu begitu berat Aku wanita Yuk gue keluar, gue keluar, gue keluar Kita langsung keluar dari tempat pantauannya kita Kita pun langsung menuju ke si Dwi Dan disitu gue coba untuk nenangin si Dwi nya ini geng Kuat ya Kamu harus kuat ya Jujur ini aku, kalo misalnya ini posisinya aku, aku jujur aku gak akan kuat Aku kayak gitu Tapi kamu disini tegar banget Aku sakit bener-bener, Kak Sakit banget rasanya Ini enggak ada kenang dulu ya Mengapa yang lain bisa Mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu Lu udah cukup banyak perkorban disini Karena aku cuma pengen bikin orang yang aku sayang bahagia sama orang yang dia sayang Karena percuma kalo dia gak sayang sama aku itu percuma kak Aku cuma pengen itu doang Gue juga cuma pengen minta tolong sama kalian Buat nyatuin lagi cinta sama Alfie Gue pengen itu Lu yakin? Ya gue yakin Itu kan pasti sakit banget buatnya Dan yang bikin kita akhirnya membantu Dwi lagi itu adalah karena kita gak liat ketulusan cintanya Dwi Jadi maksudnya lu disini selain lu ya rela kehilangan Alfie Lu juga pengen untuk menyatukan Alfie dengan cintanya Alfie Iya Dengan semua resikonya nanti lu bakal makin sakit dan juga makin menderita ngeliat orang yang lu cinta bahagia dengan orang yang dia cinta Iya gue terima resikonya Keren Keren Yuk kita siapin aja deh dulu tar Ya coba dikumpulin aja tim yuk Yaudah gue istirahat dulu deh Gitu dan akhirnya disini menurut gue komodan tim pun hari ini kita udahin dulu kayak Di sini klien kita pingin supaya kita balik lagi ke rumahnya cinta Kita pengen ngeliat sama-sama gitu lah Apa bener Cewek itu tuh emang paling gak bisa dilupain sama dia gitu Apa emang bener gitu loh dia tuh bakal selalu datang di tanggal 8 ini Untuk ya memberikan atau ngaruhin bunga itu Untuk menunjukin kalo emang dia gak bisa ngelupain cewek ini Nah kalo menurut lu kalo ini kan sekarang statusnya tuh lu udah putus sama dia gitu Menurut lu dia bakalan datang gak? Pada saat gue masih pacaran sama dia aja dia masih datang kak Apalagi gue sekarang udah putus sama dia Makin-makin banyak kesempatan kan buat dia Iya gitu Alvinya pun dateng gini Eh bener loh dianya dateng Dia naruh bunga itu di pager rumahnya si cinta dan Ini berarti cewek ini emang adalah seseorang yang bener-bener dia cinta dan juga dia sayangin banget gitu Karena sebenernya ceweknya ini pun juga gak ada di sini Tapi dia masih mengharapkan bahwa cewek ini datang lagi dan kembali lagi buat dia gitu Emang dia setau lu dia pacaran sama si cinta itu lama atau emang bener-bener serius banget gitu Dia segitunya banget Mereka itu yang gue tau itu udah 3 tahun 3 tahun pacaran Cinta Kita ngeliat pada saat Alfie ini Naruh bunga itu di pager rumahnya cinta Kita gak rasa orang Alfie Cinta Cinta Itu dia ada kalau bilang dia di meraduk Gimana sih? Loh aku juga gak tau kak Aku juga gak tau Oke ini tuh ada dia Fatar 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 Itu ada ceweknya disana Fatar monitor Fatar monitor TAR Jadi yang setiap tanggal 8 tahun itu kan? Iya aku memang yang selalu ngasih itu Kamu masih inget sama aku emang? Ya iyalah aku masih inget kan aku juga masih sayang sama kamu Emangnya kamu Ya kamu udah gak kontek-kontek aku Kan kamu udah pernah ngacet aku Kamu udah gak pernah nanya kabar aku lagi sekarang Ya wajar lah Dulu kan sebelum kamu berangkat ke Manado Kita sempet geranteng dulu Jadi lu juga gak tau kalau cewek ini ada Iya 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 aku gak tau Aku gak tau Gak tau Bisa gak kita jadikan sempetnya Bisa sih tapi sebentar aja ya Bawa aja bunganya sekalian Atau Ini biasa ya Dari dulu ini Pager ini berat banget ya Mereka Alfie pun disini coba untuk ngajakin jalan-jalan ya daerah-daerah kompleks itu Kamu Makin cantik aja sih Kamu bisa aja Kamu udah lama balik lagi disini? Aku udah satu minggu ada disini Satu minggu? Iya Merasa mereka ketemu Berdua itu emang kelihatan Aura canggung diantara mereka berdua gitu loh geng Karena emang mereka udah satu tahun gak komunikasi gitu lah Oke yuk Ntar gue turun dari mobilnya Ntar gue ikutin Ntar gue ikutin Ntar gue ikutin Ntar gue ikutin Kamu kok tau aja sih aku suka banget ngomong ini Ya Itu kan Ini kan ulang tahun setengah 8 kita Kamu gak lupa? Enggak Aku gak lupa Makanya kan tadi nungguin kamu Aku tau setiap tanggal 8 tuh pasti Kamu Terus kamu kangen gak sama kamu? Enggak Enggak kangen Yes kangen Yes kangen Yes kangen Disini kita ngeliat muka bahagianya mereka berdua Kita mau jalan bareng lagi seperti dulu yang pernah mereka lakukan Emang cinta bukan seorang cewek yang gak mau tuh biar lupain gitu ya kan? Karena ya lumayan lama juga gitu mereka pacarnya 3 tahun Eh Eh, boleh ngomong gak? Iya Maaf pak Kamu mau gak Menarima cinta aku lagi Dia nyatain bang cinta Dia nyatain perasanya cinta dan dia bilang kalo ngga bisa ngelupain cinta dan dia masih sayang dan dia masih cinta Sub indo by broth3rmax